Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 gede sekian umpomo tangan kanan jenengan pegang berlian murni besarnya sekian tangan kiri jenengan pegang rumput suket sak tekem sak gendel terus jenengan tokke ten wedus kira-kira sama kambing dipilih berliannya apa dipilih rumputnya kenapa kambing kok memilih rumput karena kambing gak tau nilai andaikan kambing itu tau nilai berlian yang ada di tangan kanan yang besarnya sekian nilainya kurang lebih satu miliar setengah ini di tukok ke suket oleh suket rong kabupaten tapi dasar kambing gak tau nilai yang dipikirkan cuma makanan yang dipikirkan cuma isinya perut maka kata sayyidina ali manusia yang hidupnya hanya memikirkan isinya perut dalam makolah yang lain orang yang hidupnya hanya memikirkan urusan perut nilai orang itu tidak lebih dari apa yang keluar dari perut kalau jenengan tahu nilai ramadhan demi Allah tidak akan ada sedetik pun waktu yang jenengan sia-siakan apalagi sadar belum tentu tahun depan ketemu ramadhan lagi udah sering disampaikan bahwa bulan ramadhan Allah obral pahala Allah obral barakah yang tidak diobralkan di bulan-bulan yang lain minimal dilipatkan seribu minimal puasa sehari bulan ramadhan fadilahnya sama dengan puasa seribu hari di luar ramadhan sholat jamaah sekali di bulan ramadhan pahalanya sama dengan sholat jamaah seribu kali di luar ramadhan khatam al-quran sekali di bulan ramadhan pahalanya sama dengan khatam al-quran seribu kali di luar ramadhan sedekah seribu rupiah di bulan ramadhan pahalanya sama dengan sedekah sejuta rupiah di luar ramadhan tapi kita juga harus waspada dan hati-hati tawto'afatissayyi'atu kama tawto'afatil hasanat kalau amal-amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan demikian pula amal-amal kejelekan dosanya juga dilipat gandakan nyolong sekali bulan ramadhan dosanya sama dengan nyolong seribu kali di luar ramadhan mendem sak liter bulan ramadhan dosanya sama dengan mendem seribu liter di luar ramadhan ngomelin suami sekali di bulan ramadhan bu dosanya sama dengan ngomelin suami seribu kali dengerin raja-raja omel masya Allah makanya ramadhan ini wajib hukumnya bagi kita untuk berikhtiar maksimal agar menjadi orang baik karena pahalanya dilipat-lipat gandakan saya ulang wajib hukumnya bagi kita di bulan ramadhan untuk berikhtiar maksimal agar menjadi orang baik kalau gak bisa baik gak masalah yang penting ojo elek jangankan melakukan perbuatan dosa sesuatu yang gak sampai dosa tapi gak baik itu aja gak boleh dikerjakan di bulan ramadhan saya pernah sampaikan pertanyaan dan Pak Kapunten dipisui uang terus bales misuh ini ku dosa gak apa mboten 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 dipisui uang bales misui mboten dosa yang penting pisuhane podo kalimati podo kalimati podo alon bantero podo doon deke podo ojo dilui ojo ditambai mboten dosa mboten dosa ngomong balek ke kok mboten mawon lekten geni ulan ramadhan mboten pareng dipisui uang mboten pareng bales misui dikongkon jawab ini soho imun sepurane aku poso bukan berarti aku gak iso miso faseh aku cuma aku poso mele dikaplok uang bales ngaplok dosa mboten mboten yang penting penek-penekane podo wilayah kaplokane podo itu kan cuma balek ke itu yang penting mboten ditambai mboten mawon yang bulan ramadhan mboten pareng yang dikaplok uang ojo mbales ngaplok jawaban ini soimun Allah mazili ala muhammad dan apa kok nganggu acara gak boleh mangan gak boleh ngombe ngeten para rawuh kula mbalenirien menungsa niki makhluk sejedewe dibanding makhluk-makhluk yang lain manusia ini makhluk unggulan makhluk spesial ibarat perusahaan produk unggulan Allah mazili ala muhammad Allah damel makhluk namine malaikat api tok boten wonten elek terus Allah damel makhluk namine syetan elek tok boten wonten api terus Allah damel makhluk namine kewan kewan itu wonten dua kelompok besar wonten kelompok an'am rumangkang rojo koyo disimbol ke wedus sing dipikir ke meng panganan kalih cahwat wonten kelompok kewan meleh namine sabuk satu galak binatang buas kalau kambing tadi simbol binatang ternak nah ini binatang buas disimbolkan dengan anjing aku harap ngomong asu khawatirannya sing nesu sing dipikir ke meng melukai pihak lain halo 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 masing-masing punya karakter malaikat ini karakternya apa karakternya taat ngelakoni ibadah pikir ngaji ibadah setan ini karakternya karakternya ganggu pihak lain karakternya misinya setan itu cuma mengganggu pihak lain binatang ternak yang disimbolkan pedus tadi karakternya yang penting sahwat karakter salurkan nafsu terpenuhi perut kenyang binatang buas yang disimbolkan asu kalau mau karakternya yang penting uripe bisa melukai pihak lain keempat-empatnya ini aku ngelumpuk jadi menungso menungso ini itu wanten unsur malaikat menungso ini wanten unsur syetani menungso ini wanten unsur waduse wanten unsur asune ada orang yang dipikir nafsu panganan nafsu panganan biasanya tidak dilok waduse wanten salah wanten salah wanten menungso ini mengandung banter menungso ini mengandung ada orang urip yang melarani orang suka melukai pihak lain ini biasanya dilok apa asoy ada orang yang ganggu wuih di lingkungan masyarakat yang ganggu kegiatan masjid yang ganggu Arab ngawai pengajian yang ganggu ini berarti karakternya karakter syetan ada orang yang zikir ngaji sudah zikir ngaji manfaat kanggu masyarakat ini biasanya diarani malaikat kau bukan lagi manusia tapi kau adalah malaikat penolong bagiku Allah masyarakat Allah Muhammad nah ngapun menung se ini yang rawah menung se sedoyong ya ini menung se tulung rumah kekula dan 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 kula eh para rawah ada menung se urib nondonya yang dipikir kemeng nafsu syahwat panganan nafsu syahwat panganan ini berarti kelakuan kelakuan loh gak nyawet kelakuan kelakuan menung se ini benjing ten akhirat rupanya rupa bentuk e bentuk dikumpulkan dalam wujud waduh jadi kan sering piring ngaji ngerang benjang ten gen masyar ada wong dikumpul no tapi bentuk e bentuk kewan ngeri 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 berarti kelakuan kelakuan asuh benjing akhirat bentuk ngeri bentuk rupa ngeri rupa uang yang seneng aneng ganggu mawan ini karakter setan benjing ten akhirat model model setan dikumpul ke bareng setan manggene ten rokok malaykat orang yang sergeb ngaji kayak Boyolangu ini gak peduli kesel saya awan mau poso terus sholat tarawih kesel panggah gelam budal ngaji gelam sholawatan gelam zikir gelam mojo quran ini ku watak malaikat dikumpul ke saring malaikat yang kakung yang ganteng bagus bagus yang putri yang wayu wayu sedap sedap manggene ten suarga kehidupan penduduk suarga ini ku kehidupan model malaikat Allah masjid Allah Muhammad jadi kan dari konsentrasi soalnya kardus ngapun ten dilanjut betul kehidupan penduduk suarga ini ku para jamaah kehidupan model lo lo kak nyaut malaikat benjang jenengan ten suarga nek sidok gak moga-moga sidok di sini capat model malaikat malaikat ini ku membuat pipis membuat ee malaikat ini ku gak ada kencing malaikat ini gak ada berak jadi kan nanti kepikiran, gak ada malaikat Israel lanyangan-nyangan mulanya penduduk swarga itu mbak jeng, buatan pipis buatan ngegek lu padahal makan terus, ngombit terus, nikmat terus lu dadi nebiye, yang pun sering diterangking yang pun khawatir, metu dadi keringet, ambunnya wangi ngapain ceritanya, ngapain dulu ngalaminya jadi jeneng kan binceng no, suarga kok madu swisi mbakain ngiromanggih ya Allah, rati rumah oke malaikat niku mbakain mangan mbakain ngombit mbakain buju-bujuan malaikat niku orang mangan, orang ngombit orang buju ya Allah, rati rumah mbakain 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 habis duwe panganan, halal enak wedewe, tapi orang boleh dipangan malaikat tak makan malaikat celutak walaupun punya minuman seger, nikmat milik sendiri, halal gak boleh diminum malaikat kok bapak pak walaupun punya istri cantik menik-menik, mingis-mingis kinis-kinis, keboi semuluhai aduhai imut yahud bahenol menol, 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 semokan belenok kementek, kementek, kemolek dikongkon macak kaya orang duwe bojo raintuk diapa-apa ke malaikat tak maksud malaikat utik-utik bojo kayak sawangannya kok koyok sedih ini awan mawan pak mboten pareng ini awan ini bengi asli ini kewajiban paso ramadhan ini satu bulan awan bengi asli ini awan bengi cuma gusti Allah ini aku ngerti yang orang boyolangu gak ngiru kuat dikongkong poso awan bengi awan tak kayak yang mau kelo mereka ada warung di sikile terus dari gusti Allah ini ya wis orang usah awan bengi orang apa-apa awan tak wai yang penting orang boyolangu wis tahu macak kaya malaikat jadi suk pantas dikumpul kekaru malaikat cak iki ulan romadhan latihan jadi malaikat ulan romadhan ini dikongkon menggaya dikengken macak kados malaikat monggo gus wis mas monggawang gus ngasih ngapah nyapo tak Sopo bareng mau pun jadi binjang ten akhirat supaya pantas dikumpul kekaleh koro malaikat cak niki tendonya selama ulan romadhan pulau penjeninan diperintah bergaya kados gaya malaikat dikongkon maca kados maca malaikat dikongkon gawe kelakuan kados kelakuan malaikat diantara khikmai poso pulau pun sering matur kanggo segi kesehatan sumuh tasihuh berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat kata penyakit-penyakit yang secara medis tidak bisa disembuhkan eh ternyata wasilah kesembuhannya melalui puasa kata katak kata dikongkak dikongkak teman-teman dikongkak orang ahli poso ini mesti mulia orang ahli poso ini mesti hebat nanti kalau contoh kita sejalan orang kawan mawano yang hebat ini kawan-kawan ahli poso ada kawannya dijului raja 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 hutan the king of wano macan ini diarah raja hutan mesti kawan-kawan yang wani karo macan kabeh wadi gajah sakmono gede orang wani karo macan jerapah onto sakmono duri gede wadi karo macan sedoyo kewan wadi karo macan makanya dijului raja lukuk iso hebat ngono macan gede mergoh macan niku ahli poso macan niku mangan arang-arang bapak ibu ulan-ulanan nembe mangan mulanya wibawa tawan hebat tawon duentuk siapa ngomong bojuku yang duentuk bapak ibu ditambah bapak ibu kek tawan itu bisa ngetok kemadu kok hebat tawan ini kok ahli poso mangane pilihan bisa sembarang panganan dimplok ini sari-sari kembang tawan purun itu itu sate lho tawan mbuk itu pentol bakso ya mbuk mulanya hebat wantan mele ulo ulo sing gadah upas mandi upase ulo ini kuseng dados upase ulo mandi sinton gusti Allah ayam disempur kelepak kelepak mati sapi gede disempur gelibeng kok saget ngoten ulo ini kukulino poso mangane harang-harang sama nate panggil ulo gak ayumi panganan orang poso terus mulanya upase mandi sampe an sing gagah-gagah dicokot ulo icu cetet apa ulo cobra cetet lemes sampe ngelimpro ngelimpro gak cepet ketulungan oek sampe tapi sampe dicokot wadus orang apa paling cuma dekak dan mereka nate kejadian orang dicokot wadus terus orang mati orang apa kok mertek temen merga wadus orang tahu poso orang orang yang paling top ini merangi nafsuni dewi orang yang gagah gagah roso-roso tenaga kuat-kuat tapi kalah kalau nafsuni di amba ini dari sisi pertama dari sisi sisi liane dari sisi sosial ini penting sisi ubudiah kalau yakin pun sering diterang gusmoksin pun sering diterang kalau kiai-kiai tulung agung sisi sosialnya bahwa orang puasa itu punya kepekaan sosial yang tinggi setidaknya merasakan deritani orang orang penting salah satu misi islam misi rasulullah misi al-quran itu juga menghilangkan segala macam bentuk diskriminasi Allahumma silih ala muhammad misi sosial oleh karena itu melalui ibadah Ramadan kalau pengen ngemutke datang penjeningan meleh terkait kerukunan orang ini ibadah tapi yang ibadah muamalah sosialnya ini percuma kok ngerti bapak ibu ayo di tingkat kemeleh tri kerukunan ini perlu sampai akan pasca pemilu singkolo wingi radi lumayan anget bahkan menjurus panas nganti waleh masyarakat diubek-ubek perkorong moteniku makanya tulung mungkin kalau wingi gara-gara beda warna kaos kali konco mboten tekoan kali tonggo mboten saya saat ini singwis yangwis saatnya kita merapatkan soft meluruskan barisan membangun kebersamaan tangan ngoteng bungi ngoteng bungi pun wongsal 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 kulatur ke kun kal yaden walatagun kal udhunen dadiyo seliramu koyok tangan luro aja koyok kuping luro jeneng kan tangannya kalih nge bidan apa podo koyok podo tangan koyok karung apa ya beda koyok kalih dengan tangan luro beda neng rukun najan beda walaupun berbeda tapi rukun bukti ini tangan koyok gatel tangan tengen orang usaha nganggut diundang orang usaha nganggut diperintah moro gatelen gini tak kukur koyok ruk ruk rau tangan koyok gatelen kok sing tengen cuek rau gatel gatel orang urusi urusan mu rau rau semua nge nge tangan tengen sing gatel tangan koyok usaha diperintah usaha diundang teko tak kukur koyok 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 gatel karo kukur kukuran arti ini apa nge ya nge tonggomu kena musibah ne ono tonggonin jenengan sakit ditilii disambangi orang usaha nganggo teko partai ini apa ngarep nilai tonggoloro tonggoloro megahap rapat disek ini milih capresopo ini selamudar tonggomu tangan loroki wakali tengen iku bedo fungsin mawan bedo tangan kanan ini ngoseng api-api tanda tangan tangan kanan nulis tangan kanan salaman tangan tangan kanan mangan ngombe tangan kanan mangga ketamu tangan kanan dada tangan kanan cium jauh tangan tangan kanan ngarep ngarep malah burinya menyapa tembak melu-melu salah tembak bro malah dibalas tua ini nompok duit tangan kanan tangan kiri gak tau nesu tangan kiri gak tau protes gak tau demo gak tau ngamuk ya gak tau iri kalau tangan kiri sadar aku seksi kebersihan tugasku urusan belakang ening tamu mau maju tangan kiri salaman mau maju tangan kiri bukan wilayah saya saya urusan belakang nompok nompok duit mau maju tangan kiri sadar pengertan lening tangan tangan kiri sayang kok karo sing kiri sayang banget tangan tangan ini sayang karo tangan kiri jari tangan tangan woki woki cili hati panceng aku sing bagian nompok duit tapi kalau naik tak tukok kejam saya nganggu kue gini gimana pamerah ya pantas wang api jam 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 kodanan mati jam apa woki 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 aku sing nompok duit woki ngolik tak tukok cincin tak tukok kehali hali sing nganggu kue luh pamerah lumrah berlian wak mau rong dinom aleh luh niki wayah melaku mawan lembeyan ya pengertian kapan sing tengan maju sing kiwa aku tak mundur kapan sing kiwa maju dire tengan aku tak mundur soalnya maju bareng dhati vampir paham maksudku lang paham maksudku lang halo dekat tapi gak pernah ketemu lo karo sedulur sama tetangga dekat tapi gak pernah tegur sapa gak nyambung gak komunikasi wanten apa wanten 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 apa kumpeng kumpeng parak tapi orang tahu peduk sifatnya irian kumpeng kumpeng dengan dengan nianteng kipeng yang jalo tur kudu podo jajal dengan gede kipeng cili gendeng terus cuek gak ngurus gak peduli kumpeng kipeng gatel 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 nganti curah kan rang ngurus maka ini yang maksud saya kulo kepengen menghimbau ngajak kembali menggiatkan tri kerukunan tiga kerukunan kadang ini gondit masjid kecamatan tau gak kerukunan antar umat se agama kerukunan antar umat ber agama dan kerukunan antar umat ber agama dengan pemerintah kisah janya tugasnya kapol sekarun dan ramil asli cuma orang lorok ini konceramah kayak aku gak ngiro iso soalnya tugasnya kan kulo wakili kerukunan antar umat se agama sami agamani sami islami kita diikat dalam satu akidah la ilaha il lallah muhammadur rasulullah bukankah tadi penjeninan menjalankan sholat jamaah isyak dan sholat tarawih melakukan hal yang sama menghadap arah yang sama menyembah Allah Tuhan yang sama melakukan gerakan-gerakan yang sama membaca bacaan-bacaan yang sama menggunakan bahasa yang kok gak patik semangat ya kata trawih waullah huy sholat jamaah simbol kerukunan antarumat seagama untuk menjadi makmum gak perlu syarat-syaratan siapa boleh jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum gak ada syarat ini bacanya gak fasih boleh jadi makmum ini ketinggalan rong-rokaat oleh dati makmum ini wongi nyolongan oleh dati makmum ini tukang mendem oleh dati makmum sopo oleh dati makmum syariat itu baru sangat ketat ketika menentukan imam tidak sembarang orang boleh jadi imam soalnya imam harap mimpin orang pirang-pirang imam harap mimpin orang oke ini imam bodoh yang dipimpin jadi apa Allahumma silih ala muhammad Allahumma silih ala muhammad terkait masalah kebersamaan kerukunan antarumat se agama sami islami mpun ngantos geger gara-gara sedikit perbedaan eling-elingo podoh-poh islami jangan hanya gara-gara beda bilangan rokaat dalam sholat tarawih terus geger kan podoh sholat tarawih cuma beda hitungan takbiratul ikhrame podoh fatih podoh ruku podoh sujute gini pembentukan orang beda yang orang puloh karawolu itu ribut jangan hanya gara-gara beda pakai kunut dalam sholat subuh terus gak wawu juta pun ngantos beda pendapat boleh bermusuhan jangan beda partai politik monggo beda dalam wawasan kemasyarakatan kenegaraan dan kebangsaan jangan jangan jauh paham kita tidak ngomong apa aku yang orang yang bisa merangkai ya Allah mahasili Allah Muhammad aku kadang-kadang gak anjel aku pengen jawaban yang pasti maksudnya aku pengen kepastian selama ini aku piring keterangan kia-kia ini aku ngambang kepasian aku pengen kepastian masalah nopo mati dikirimi dong sampai nopo mboten aku jawab sakar ini sama pengen kepastian selama dereng budal gak mungkin ada kepastian monggo njeningan bidal makin aku kirimi dong nduki nopo mboten aku makin njeningan ngertos dapat kepastian lainnya kira-kira mboten duki njeningan balik meleh ngeguno ditekok kaya gerget kaya maksud kulang itu yang seneng tahlilan yasinan manakipan sholawatan istiqosa monggo ulang seneng gusmoksen gusveneng monggo diterus kaya monggo yang seneng yasinan tahlilan manakipan istiqosa sholawatan mboten nopo nopo mboten seneng tapi ojo ngilok ngilok ke yang seneng yasinan tahlilan manakipan sholawatan ini yang harap musuhan langkot niku dan jeningan yang seneng yang seneng ojo ngilok yang orang seneng masing-masing punya pilihan dan masing-masing berhak untuk menikmati pilihannya halo halo ada orang lirik dua bojo sama orang sang ngilok pilihannya wong lio kuih ngecacal bojo ini wong lio mo mo ni lirik nge 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 mboten wong padak karung samayan bojo samayan di lo wong nge 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 pilihanku kok mulanya wong ngilok bojo ni wong nge i pada karung nge kutah em mbo Hai ne ora seneng tahlilan buatan usah ngiloke sing seneng tahlilan sing seneng tahlilan ojo ngiloke sing orang seneng tahlilan enjen dengan kok seneng sate Monggo dirahapi Monggo didahar Mohon jenengan seneng nih orang usah ngiloke sing orang seneng sate kaya wong kaya darah tinggi yuk buk peksa-peksa malah geblak wongnya menjen dengan seneng ngiloke sing tahlilan Monggo yasinan Monggo manakipan Monggo ojo mokso mokso sing orang seneng kaya wong kaya darah Hai turun jenengan yajuru mongso paling ngapik rumongso luwe bener angkita nipis kayu jenengan ini mesti suargo leksi ngora podo karun jenengan terus nerokok lo kok penak banget sampe niso nentok ke suargo nerokok Hai podo-podo ngono aku rak daftar neng jenengan mawon halo paham gak ngono lo orang usaha aneh-aneh ngkulau nate ditangleti nyapa woi masjid kok dipasangi beduk bid'ah woi zaman kan jenapi yurau no beduk Quran yurau no ayat sing unene wal beduku yurau no hadis ngerangno beduk yurau no nyapa dipasangi beduk itu kalau jawab ngapun ten ya beduk niku mboten agomo niku namung budaya beduk niku mboten panggilan untuk sholat berjamaah niku namung tanda mawon go ngabari wong-wong lo ngu ngabari masyarakat le masuk waktunya sholat ngonu woi ngomorang nganggu beduk yura masalah kelilingu nonggone kampung kelilingu nonggone deso ngabari masyarakat wis masuk waktu sholat maghrib maghrib Hai masing penting intil-intilmu kuat maghrib maghrib Hai laporo wali nih kucerdas orang kaya utakmu nanti gua ngabari masyarakat gua ngabani masyarakat simple efisien orang usah bengok-bengok orang usah ngabari siji-siji nganggu tanda sekali pukul masyarakat kerungu ngerti Oh wis masuk waktu sholat ngono bro ngono kok diribut ke panggilan untuk sholat jamaah nge panggah azan sesuai kali ajaran Rasulullah beduknya ngabari masuk waktu sholat isa ngorong-ngorong 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 boyolangu krumu kabe lu wis manjing wis masuk waktu sholat isa ngorong yukarung ngiling ke wis masuk isa wih masu isa ayo jamaah masjid musik kotong masjidmu kotong ngorong-ngorong ngorong-ngorong tiba-ngorong gendeng 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 pripon jamaah pitu likur pitu likur karu siji kok milih siji ini ngobo jeneng gendeng mulanya beduknya di pindu masjidmu kotong ngorong-ngorong gendeng kok ribut pun dieleng-eleng kita satu akidah diikat dengan la ilaha il lallah muhammadur rasulullah yang kedua kerukunan antarumat beragama kalaupun beda akidah beda keyakinan beda agama tetap wajib rukun kita diikat dengan komitmen sama-sama sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia yang punya tekad satu Nusa satu bangsa satu Indo Allah Muhammad ayo saling menghormati ayo saling menghargai nyon ngapun ten jangan melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kerawanan contoh ojo bangun masjid nonggone kampung opo desa sing ten merikumbu ten wong islami ngulik masalah wajinnya ngusak desa kristen kabel kok bangun masjid nonggono ini masalah tuh wajinnya itu rumah kebora atau kimbik wong wongi anyel semua noga sedulur sedulurin di dewek sing agamanya kristen kaya tolong ojo bangun gereja nonggone desa sing no kono kuih orang wong kristen sak desa wong islam kabel ojo bangun gereja nonggono ngulik perkara wajinnya ini bu paham buhara enak podo gelem ngertain ini rak penak toh ngapun ten kalau sering menggambarkan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah maka dos lima jari lima jari tangan ini kira beda tau gak astagfirullah lima jari tangan ini beda-beda tapi nek gelem rukun gelem kumpak semua bisa dipegang lima jari tangan ini bu kalau mau rukun kalau mau kumpak apa saja bisa kepegang ya penak ngelep bumbu nganggu ulek ulek kumpak penak segini jari si jiwai mokong si jiwai sing dablek jempol kok dablek bingung yang ngulek tuh ya apa kegelem kumpak apa filosofi nih minggu itu dalam versi yang berbeda Dari yang pernah saya sampaikan Jempol Ini umarok Pemerintah, pejabat Umarok Pemerintah, pejabat Harus jempol Kudung ini Masalah apa woy Urusan apa woy Kapan was di ngini Kalau pemerintah Beres Tapi kalau pemerintah Dengenek Nyonyor Kekuasaan Penguasa Pejabat, pemerintah Kudung ini Terluncuk ini orang-orang berduit Orang kaya Pengusaha Investor Tukang nyuding Urusan apa woy Yang was di syuting Kalau orang berduit Masjid dati Peres Masjid Dati Rumah sakit Dati Kondok pesantren Dati Sing nyuding duit-duit Lainnya sing nyuding Ngunung-ngunung kaya Orang ngefek Nanti perutul Dari jimu Orang ngefek Ini orang-orang berduit Yang Juru syuting Juru tunjuk Juru tunjuk Beres kapan sing nyuding Orang berduit Urusan Nopoy lo beres Pembina Penasehat Kalah Kalau sing berduit Sorry Sing melarat-melarat Tersinggung Nah ini jari tengah Ini tidak ke kiri Tidak ke kanan Netral dia Milik semua golongan Siapa? TNI Polri TNI 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 Termasuk cendekiawan Termasuk ulama Kiai Harus berada di tengah Tidak ke kiri Tidak ke kanan Tidak kemana-mana Tapi ada di mana-mana Mulanya Ini kudu netral Sehingga Orang kenek gawe Suit Bocah cilik Main naik keran Suit Jgeleng Orang itu Ini beledek Ini netral Orang itu Ini kusut Orang itu Netral Paham? Nah ini jari manis Pemuda Harapan Dimana-mana Harapan itu Ya pemuda Saya kok belum pernah dengar Ada penceramah Yang para kakek-kakek Dan nenek-nenek Harapan bangsa Harapan bangsa Pemuda Harapan masyarakat Pemuda Harapan orang tua Pemuda Harapan agama Pemuda Harapan negara Pemuda Harapan pemudi Pemuda Nah ini Kelingking Jentik Ini perempuan Cilik Tapi mentes Kadang ada Masalah-masalah Yang tidak bisa Diselesaikan oleh Empat jari Yang besar-besar Orang bisa Rampung Jari papat Yang gede-gede Orang bisa Ngatasi Loh yang rampung Yang itu jentik Contoh Upilmu Cilik Ojung remeh Ke jentik Sekali lagi Ojung remeh Ke jentik Walaupun cilik Tapi didusuk Karu jempol Yang gede Menang Artinya Dimana-mana Kekuasaan Kalai karu jentik Banyak orang Yang kehilangan Kekuasaan Gara-gara Untuk mendapatkan Kekuasaan Sangat ditentukan Oleh jentik Pilihan No boy Kapan yang didukung Mayoritas ibu-ibu Mesti menang Pilihan bupati Pilihan DPR Pilihan gubernur Yang jadi Roto-roto Yang didukung jentik Walaupun cilik Didusuk Karu jempol Yang gede Cekleng Kalah Kekuasaan Kalai karu Kalai karu Jeng remeh Sopo Seng ojo Nabi Adam Enak-enak Manggon Suarga Akhirnya Melakukan Pelanggaran Memetik Dan memakan Buah dari Sajar tul huldi Sopo Seng ojo Jentik 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 Kekalai karu Due Su Jegleng Pelanggaran Pengen Menguasai Jentik Sampai Harus Berduit Jentik 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 Tep Plok Due Jentik 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 Tapi jempol Gede Kalah Karu Maka Saya sering Sampaikan Saya itu ada teman Titelnya itu S2 Timur Tengah MA Jadi di belakang namanya itu ada MA Keren Ini 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 MA Keren Bojo Jadi MI Bener Ada Rektor Universitas Ternama Gelarnya Udah Profesor Doktor Saya gak sebut Universitas Mana Ngorak Ngerasani Yang jelas Gelarnya Dia udah Profesor Doktor Dan terkenal Killer Nyengit Kejem Kapan datang Ke kampus Semua Mahasiswa Mahasiswi Pada Tahan Napas Saking Pas lebaran Pembantunya Kan pulang kampung Di rumahnya gak ada Pembantu Di rumahnya gak ada pembantu Kamu Silaturahim Digawek ke Wedang Sampai Bojo Gemeter Sampai Tengok Disenai Kalau Bojo Saya ngati-hati Ini Gawain repot-repot Diko Profesor Digetak Bojo Luluk Kaya Ratamat SD Kaya Yang Kaya Kaya Kita Alim Pinter Ceramahnya Cetar Membahana Menggelegar Ini dalil Neridik Wena Dalil Mencoba Nasehati Nasehati Bojone Nasehati Dalili Seorang istri yang berkata dengan suara lebih tinggi Daripada suami Dilaknat oleh seluruh makhluk Apalagi sampai melukai hati suami Allah Tidak akan Ridho Ingat Ridho istri Ridho Allah bagi istri Ditentukan oleh ridho suami Kanjeng nabi kan wisda Mesti singgutuk jawab Gak nabi-nabian Nabi-nabi apa Nabi Anwar Zahid Lorokabe Apalagi Dalam banyak hal Kita kalah Harus jujur Harus fair Kita kan sama-sama Laki-laki Harus fair Apa mani Urusan anak Wang Lanang Gak isok ngopo-ngopo Urusan anak Gak isok nyapo-nyapo Masalah anak Wang Lanang Cuma penanam saham Kan ngurus orang Yang hamil Wang Lanang Latihan meteng-metengan Yang menyusui ibu Wang Lanang Orang metu Coba sedotan Nganggu desel Apakah orang metu Lagi ganjaran Ini gede bu Makanya Yang ikhlas Menyusui Bikul lima Satin Atau hasan Satin Sedotan Satus Nyut Satus Nyut-nyut 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 Pitong atos Anak nganti kuliah Orang disape Nah itu jenisnya Wang wedok stres Didi anak Ngapunten Wang Lanang Gak entos Ayo Gak ngaku Emang laki-laki Sama perempuan Kalau udah punya anak Karakternya beda Perempuan Kalau sudah punya anak Itu lebih kuat Nalurinya Sebagai ibu Daripada Sebagai istri Sedang laki-laki Kalau sudah punya anak Lebih kuat Nalurinya Sebagai suami Daripada Sebagai bapak Orang andel Perempuan Kalau sudah punya anak Itu lebih kuat Nalurinya Sebagai ibu Daripada Sebagai istri Maka perempuan Lebih mementingkan Anaknya Daripada suaminya Oh kaget Pak Nek sama Nora digape Karo bojomu Soalnya bojomu Sedang menikmati Profesinya Sebagai ibu Tepak ngeramut Anakmu Ngelenek Wang Lanang Bedo Punya anak Bagi laki-laki Itu Dia lebih Kuat Nalurinya Sebagai suami Daripada Sebagai bapak Orang pati Ngeramut Anak Orang pati Ngopeni Anak Senengan Eker-eker Ibu Ayo Ibu-ibu Bukti Kalau lebih kuat Nalurinya Sebagai ibu Lu Mementing Kaya anak Ini orang Wedok Ditinggal Mati Suami Anak Jilik-jilik Telu Anak Ngeramut Anak Gede Anak Minter Anak Ayo Wang Lanang Ditinggal Mati Istri Duit Anak Cilik-cilik Telus Dibikir Apa Masya Allah Masya Allah Telaten Gendong Sampai Bengi Kuat Anak Nangis Dibu Telaten Kemen Anak Medi Sampai Anak Nangis Anak Dibu Ayo Bapak Anak Lorong Gendong 15 Menit Sempal Bunda apa mana anaknya rewel nangis nangisnya terus tak banting makanya ngapun organisasi nopo mawan di cekal wang lanang kalau di cekal wang weda di cekal wang cekal wang lanang mati cekal wang weda jadi wang weda terbukti bisa ngurep ke barang sing mati makanya ngomong gaya neram organisasinya cobi pkk cekal wang lanang mati cekal wang weda makanya ojong remeh ke jente lagi limon gelem kompak, gelem rukun apa yang gak bisa dipegang semua bisa dipegang tapi ini gak gelem rukun apa-apa gak ngecekel ngapun ten ngapun ten sehingga orang mu'min itu sekali jasadil wahid seperti jasad yang satu ketika ada yang sakit semua ikut merasa halo paham gak nah terus mulai halah halah diwe selamat menikmati selamat menikmati